Halo semuanya, Chris Chess disini dan kali ini di video kali ini kita akan bahas satu ilmu yang menurut saya paling penting di Tekken ilmu yang paling fundamental kalau kalian mau serius main di Tekken atau setengahnya kalau kalian mau lebih sering menang lah ketika main Tekken yaitu mengenai frame data frame data nah frame data itu apa? jadi kalau kalian misalnya baru main Tekken 8 atau Tekken 7 pas akhir-akhir sebelumnya mungkin kalian main Tekken 5, Tekken 6, Tekken Tek, Tekken 3 mungkin bahkan kalian mungkin bingung kali ya kenapa Tekken itu sekarang banyak angka-angkanya nih di kotak bawah itu tuh kalau kalian lihat itu banyak angka-angka mungkin kalian bingung itu apa gitu nah sebenernya si angka-angka ini itu adalah frame jadi frame itu apa gitu frame itu tuh sebenernya udah ada dari jaman Tekken pertama bahkan semua game itu semuanya itu ada framenya jadi frame itu adalah semacam satuan untuk menentukan gerakan lah di game di game atau di animasi gitu nah jadi satu frame itu itu lamanya itu tergantung media kalian tuh bergeraknya dalam berapa frame per second contoh misalnya Tekken Tekken itu jalannya itu native nya di 60 frame per second jadi satu frame di Tekken itu itu tuh cuman 16,67 milisecond atau milidetik atau ekvivalennya itu cuman 1 per 60 detik karena game ini jalan dalam 60 frame per second berarti satu framenya cuman 1 per 60 detik jadi refleks di dalam game Tekken itu mainnya udah bukan detik lagi tapi udah melee detik gitu dan ini tuh frame itu tuh dihitung terus sama game Tekken tuh jadi kalau kalian lihat di kiri ada ada angka yang terus ngitung terus bergerak itu adalah frame di belakang layar game ini gitu kalau kalian misalnya suka ngerakit PC isilah frame per second itu mungkin kalian udah udah paham lah gitu cuman implementasinya di Tekken itu gimana gitu jadi semua jurus itu itu sebenernya terdiri dari frame semua jurus itu adalah frame-frame data yang dibalut dalam animasi gitu lah sederhananya gitu jadi ini tuh sebenernya untuk melakukan animasi ini ini Asuka tuh perlu berapa frame gitu berapa waktu gitu nah jadi misalnya contoh deh ya contoh ini kita perhatikan ke kotak yang di bawah kotak yang ada baris paling atasnya itu attack startup frames misalnya Asuka ngelakuin jab 1 ya oh ya by the way saya akan tampilin notasi Tekken juga seperti biasa supaya kita bisa sepaham istilah-istilah Tekken oke balik lagi tadi jab jab itu keluar dalam 10 frame jadi kalau mau di ekvivalenkan atau disamakan dalam detik gitu ya 10 frame itu cuman 0,16 detik 0,16 gak nyampe 1 detik nah lalu move yang lain lagi gitu misalnya throw throw itu keluar dalam 12 frame makanya mungkin kalau pemain-pemain Tekken yang baru tuh kalau ngadapin throw gitu kayak berasanya kok cepet banget gitu ya karena emang cepet gitu 12 frame itu cuman 0,2 detik tetep gak nyampe gak nyampe gak nyampe 1 detik gitu kita tuh main di Tekken tuh refleksnya dalam 0,2 detik gitu tapi gak usah takut itu nanti akan terlatih refleksnya kita sendiri gitu karena ya in the end pemain Tekken yang pro player itu ya yang membedakan pro player dan yang pemain biasa adalah refleksnya gitu seberapa seberapa ahli gitu mereka merespon atas move atau frame data nah itu teori singkatnya mengenai frame nah oke setelah kita tahu apa itu frame ya secara teorinya semua move di Tekken itu kalau saya bisa generalisir kan sebenarnya semuanya itu terdiri dari 4 set data frame yang pertama itu startup frame atau seberapa cepet satu jurus itu keluar lalu yang kedua itu frame on hit kalau kalau serangan kita itu mengenai lawan kita nge-hit gitu ya itu kondisi frame itu gimana gitu ke kita dan ke lawan kita nah itu frame on hit lalu ada juga frame on block jadi ketika jurus kita di block eh impact itu apa ke karakter kita dan ke karakter lawan kita itu frame on block lalu yang kedua eh yang terakhir itu adalah frame on width jadi ketika suatu jurus itu nggak kena ketika suatu jurus itu nggak nge-hit lawan kita reaksinya gimana gitu ke kita atau ini biasanya disebutnya bisa juga recovery frame seberapa cepet karakter kita balik dari ngelakuin jurus dari pose ngelakuin jurus balik ke posisi normalnya dia balik ke posisi standby nya dia nah buat mempermudah penjelasan ini saya akan jelasin keempat konsep atau set data itu pakai satu jurus doang yaitu forward forward one nya si Asuka nah ini adalah forward forward one nya si Asuka yang pertama kita bahas startup frame dulu nah startup frame itu adalah seberapa cepet si si jurus ini keluar nah kita cuman lihat kotak yang bawah baris yang paling atas move ini berarti punya startup frame 23 frame berarti dia akan keluar dalam dia akan keluar dalam 23 frame nah saya akan bandingin dengan jab jab itu keluar dalam hanya 10 frame berarti si move forward forward one ini nah forward forward one ini lebih lambat keluarnya daripada jab biasa yang keluar cuman dalam 10 frame nah itu cara bacanya makin cepat suatu jurus semakin kecil startup frame nya itu makin bagus jadi forward forward one ini dari sisi startup ini gak terlalu bagus karena jalannya itu dalam 23 frame biasanya di Tekken move yang batasnya itu move yang tergolong bagus itu kalau dia keluar dalam 13 sampai 15 frame lah atau di bawah itu kalau udah di atas itu tergolong udah lambat karena kita itu udah bisa bereaksi dengan lebih mudah jadi lawan lawan kita itu udah bisa bereaksi ketika ngeliat si Asuka tuh udah udah siap-siap gitu ngeluarin jurus si forward forward one ini dia udah bisa siap-siap dan begitu juga kalau lawan kita memakai jurus yang framenya tinggi gitu itu kita juga bisa lebih siap-siap itu startup lalu frame on hit nah frame on hit kita ngeliatnya ke kotak yang bawah yang baris frame advantage nah eh sebentar saya matiin dulu counternya biar kita nggak bingung nah eh di sini si move forward forward one ini menghasilkan 4 eh plus 14 frame nah eh cara di oke di waktu yang sama musuh kita itu minus 14 frame jadi eh kondisi plus minus ini tuh selalu akan akan saling berlawanan tapi angkanya bakal selalu sama jadi kalau saya plus 14 musuh saya pasti minus 14 kalau saya plus 9 misalnya ini buat pembanding saya pakai jab jab saya ketika jab itu on hit dia plus 9 musuh saya pasti juga minus 9 angkanya sama tapi posisinya minus oke nah ini tuh maksudnya apa eh ketika satu move itu plus itu berarti tuh kita bisa eh sorry ngeliatnya itu dari sisi eh karakter yang minus supaya supaya paham jadi ketika eh move forward forward one ini kena musuh saya musuh saya minus 14 frame yang berarti move berikutnya akan lebih lambat keluarnya 14 frame jadi kalau misalnya saya eh saya contohkan 14 frame 14 frame enaknya pakai ya udah pakai jab aja deh nah di sini eh saya nge-set kazuya nya itu setiap kali dia abis kena hit atau keblok itu dia akan melakukan jab nah jadi misalnya saya mau ngelakuin sekuensi ini nih forward forward one abis itu saya akan nge-jab jadi move 14 move 23 frame abis itu saya ngelakuin jab yang 10 frame kazuya abis saya nge-block nanti akan melakukan jab dia akan melakukan jab satu kali doang nah yang akan terjadi apa oke eh mungkin jangan pakai jab harusnya harusnya pakai down forward one karena down forward one itu eh mid si move forward forward one ini membuat si kazuya jadi crouch soalnya nah jadi eh background dulu sedikit berarti down forward one itu keluar dalam 13 frame berarti lebih lambat daripada jabnya si kazuya ini yang keluar dalam 10 frame nah kita ulang lagi ya forward forward one jab forward forward one jab forward forward one jab nah itu kalian lihat kan itu tuh dia jadinya kombo antara si forward forward maaf kebablasan abis dari forward forward one saya ngelakuin down forward one dia jadinya hitungannya kombo karena kita itu plus 14 dan si kita bisa melakukan down forward one ini tanpa di tanpa di interupsi gitu karena musuh kita itu dia kayak ke stun gitu lah ibaratnya ke stun selama 14 frame dia nggak bisa ngeblok tuh selama 14 frame makanya ngeliatnya itu dari sisi orang yang kena minusnya jadi plus plus 14 musuh ke stun 14 frame kita bisa jalan lebih cepet eh sorry jangan pakai istilah lebih cepet kita bisa keluarin move eh 13 frame ketika musuh kita ke stun jadi musuh kita ke stun down forward one musuh kita ke stun down forward one musuh kita ke stun move 13 frame ke stun move 13 frame nah eh tapi ini kalian juga eh 14 frame itu bukan waktu yang lama ya kalian tadi bisa lihat ya eh saya kalau ngelakuinnya lambat musuh saya udah ngeblok gitu mereka udah recover dari 14 frame eh stun yang 14 frame itu jadi ngelakuinnya mesti dalam eh range 14 frame itu si down forward one nya itu namanya frame on hit jadi kita gak attack musuh kita ke stun dia nah kalian perhatiin juga dah kan dia ke stunnya 14 detik ya dan kita tuh tadi program si kazuya ini nih gak perform jab jab itu 10 frame jadi ketika kita stun dia 14 frame si kazuya ini sebenernya nginput nih nginput jab tapi gak keluar karena dia masih ke stun nah ini yang kenapa kalian tuh kadang kalau main Tekken lawan musuh yang eh berhasil ngehit kalian terus-terusan itu tuh eh kalian tuh berasa kayak kalian mencet jurus tapi gak keluar gitu ya karena ini gitu kalian tuh masih dalam recovery frame jadi jurus jurus yang kalian input itu gak eh belum kalian belum bisa melakukan apa-apa gitu ibaratnya nah itu yang namanya frame on hit lalu kita buat musuh kita standing block nah forward forward one ini ini move yang yang cukup bagus untuk pressure karena dia punya sebentar karena dia punya plus frame dia punya plus frame on block move yang punya plus frame on block itu bagus nilainya nah disini kalau kalian lihat eh eh ketika move forward forward one ini ke block kita tuh masih eh kalian lihatnya tetap masih baris yang frame advantage ya kalian dapet plus 5 frame nah kesannya sih emang lebih lebih dikit ya daripada si si tadi ya kita punya 14 frame nah tapi misalnya kita tetap ngelakuin sekuensi yang sama nih kita ngelakuin sekuensi forward forward one abis itu ngelakuin ee down forward one oke forward forward one abis itu down forward one kita lakuin sekuensi itu lagi dengan cepat nah disini yang terjadi barusan yang terjadi barusan adalah karakter kita nge stun si kazuya selama ee 5 frame nah 5 frame si kazuya masih sempet dong ngeluarin jab tapi gerakannya lebih lambat lebih lambat 5 frame jadinya move saya yang down forward one yang keluarnya dalam 13 frame itu keluarnya lebih cepet 13 lawan 15 13 lebih cepet dong jadi kalau kita ulang lagi nah move saya keluar lebih duluan padahal si kazuya itu udah ancang-ancang mau keluarin jab dan kalau kalian lihat juga itu jadinya tuh saya dapet counter hit si si logo counter itu nyala tuh dan kalau misalnya saya telat lawan saya yang dapet counter hit karena kita menginterupsi menginterupsi lawan kita gitu ngelakuin counter nah itu ee frame on block jadi jurus yang bagus untuk mempressure lawan itu adalah jurus-jurus yang plus on block ini si forward forward one ini ee ini termasuk jurus yang bagus untuk mempressure lah nah istilah ketika kita melakukan jurus yang plus frame abis itu kita ngelakuin jurus yang ee lebih cepat daripada jab kayak kayak ini si forward forward one ini kan kita plus 5 plus 5 kita ngelakuin si down forward one yang dimana musuh kita jabnya itu udah jadi 15 frame kita ngelakuin 13 frame ini itu namanya frame trap frame trap jebakan frame jadi di kondisi normal harusnya down forward one down forward one itu lebih lambat daripada jab di kondisi normal tapi kita melakukan move yang plus on block plus on block nya membuat jurus kita lebih ee membuat jab lawan kita lebih lambat daripada jurus yang kita mau keluarin ini namanya frame trap nah jadi kalau di video-video luar negeri video-video youtuber lain mereka tuh biasanya udah udah mengkompilasi lah frame trap karakter kalian tuh apa gitu misalnya si asuka ini ketika dia plus 5 berarti cara mudahnya kita bisa ngelakuin jurus apa aja sih gitu yang gak bisa diinterupsi sama jab jab itu kan move general paling cepet ya 10 frame jadi kita mencari jurus yang keluarnya itu di bawah dari 15 frame gampang ya karena ketika musuh kita kena forward forward one jab dia kan jadi 15 frame tuh keluarnya simpelnya gitu aja move lawan kita itu jabnya itu 10 frame tapi ketambahan 5 frame 5 frame recovery jadi kita bisa mencari jurus yang keluarnya itu di bawah 15 frame itu jadinya bisa ngalahin jab kayak si down forward one itu tadi nih kalau misalnya kita pakai move yang 15 frame plus eh 15 frame pas pun seharusnya itu bisa jadi frame trap nah kayak gitu tuh tadi itu bener-bener imbang tuh 15 tahun 15 makanya jadi trade cuma tradenya ya nguntungin ke saya karena saya jadi dapat launcher tuh saya bisa bikin kombo abis itu itu adalah pembahasan frame on block dan terkait frame trap sangat berguna sangat berguna di level-level ee orange red rank karena frame trap ee musuh kalian sebagian besar pasti belum hafal lah semua frame trap nah yang terakhir itu adalah frame on weave frame on weave tuh maksudnya apa? jadi ketika kita ngeluarin jurus tapi nggak kena di lawan kita jadi kita kejauhan gitu kita kejauhan atau mungkin musuh kita bisa mentiming sidestep dengan tepat nah yang terjadi apa? saya ngelakuin forward forward one nih cuma jaraknya jauh tuh kalian bisa lihat yang terjadi tuh si Asuka nya malah kayak hampir mau jatuh gitu dan di misalnya kita buat si kazuya nya itu ngeperform jep string terus-terusan ya ketika kita nge-weave wap enggak di bentar-bentar nah jadi pas kita nge-wave itu tuh tadi itu tuh kita jadi jadi apa ya vulnerable jadi jadi terbuka untuk diserang gitu apalagi ini tuh move nya si Asuka ini kalau dia amping wave ini udah udah kacau banget lah kalian bisa lihat sendiri recovery nya tuh recovery nya tuh jelek banget kayak dia malah bukannya langsung balik ke posisi awal tapi dia malah kayak hampir hampir mau jatuh gitu dan ini selama-selama selama animasi dia yang hampir mau jatuh itu itu saya nggak bisa saya nggak bisa gerak tuh saya nggak bisa ngeblok jadi kalau lawan saya bisa dengan gampang ngepanis saya gitu nah si frame terkait recovery frame atau frame on wave ini ini tuh enggak ada data yang enggak kelihatan di di frame data ini kita cuman bisa ngelihat si di kotak itu eh startup frame-nya doang 23 frame tapi berapa lama dia nge-recover dari si ngowiff abis itu sampai bisa gerak lagi itu enggak enggak explicitly terpampang di frame data ini paling patokannya kalian cuma bisa lihat yang di pojok kiri atas itu tuh tuh itu mungkin hampir berapa 40 frame kali animasi yang si Asuka nya hampir jatuh ini itu udah bisa diapain ajalah itu sama lawan-lawan kita gitu jadi si move forward forward tuh ini meskipun meskipun dia plus 14 on block meskipun dia plus 14 dan bisa bisa combo ya afterwards nya ya gitu ya dan meskipun on blocknya tadi juga masih plus tapi kalau dia sampai ngowiff ini udah udah kelar lah itu ke ronde-ronde kalian itu nah jadi itu pembahasan singkat mengenai frame ya dengan hanya satu jurus jadi seberapa cepat eh suatu jurus itu keluar itu namanya startup frame di jurus forward forward one ini dia keluar dalam 23 frame kalau efek-efek dari ketika jurus itu nge-hit lawan kita itu frame on hit namanya itu bisa menghasilkan frame advantage atau frame disadvantage si forward forward one ini menghasilkan frame plus 14 di kita minus 14 di lawan kita dan cara bacanya berarti lawan kita akan geraknya itu lebih lambat atau ke stun 14 frame jadi kita bisa ngeluarin jurus yang 14 frame atau lebih lambat eh 14 frame atau kita lebih cepat jadi move move 13 frame itu bisa keluar contohnya kayak sih sekuensi forward-forward one abis itu down forward one ini dihitungi combo karena lawan kita nggak bisa ngapa-ngapain selama 14 frame itu lalu lalu berikutnya frame on block move kita ke blok tapi kita masih punya plus frame kita bisa ngelakuin jurus yang lebih cepat daripada si jab plus stun stun frame lawan kita jadi ketika kita ngelakuin forward-forward one kita bisa ngelakuin move 15 frame atau ke bawah atau yang lebih cepat karena kita ngelakuin kita ngebuat musuh kita itu move tercepatnya dia jab dia keluarnya itu jadi cuman keluar sorry keluarnya dalam 15 frame jadi kita bisa keluarin move 15 frame dengan tenang karena kalaupun terinterupsi nama jab kitanya lebih untung atau move yang lebih cepat bahkan daripada si jab yang jadi keluarnya dalam 15 frame itu itu frame on block lalu yang terakhir frame on with seberapa cepat suatu jurus itu nge-recover kalau misalnya kita eh istilahnya mukul angin lah ketika kita mukul angin jurus kita nggak kena seberapa cepat kita nge-recover makin cepat recover ya makin bagus nah perlu diperhatikan juga ya itu itu pembahasan simpelnya dengan hanya satu jurus pakai si Asuka doang nah karena Tekken 8 itu game yang kompleks ya Tekken secara general itu move yang kompleks itu pasti ada pengecualiannya satu jurus itu bisa punya tambahan set frame nggak cuma empat yang tadi contoh eh crouch dash crouch dash crouch dash crouch dash crouch dash 2 ah di Mishima disebutnya eh Godfist ya yang versi normal kalau nggak just frame win Godfist itu minus 10 cuma kalau kita bisa ngeluarin elektrik aduh grogi nah kalau kita bisa ngeluarin elektrik jadinya plus 5 plus 5 dan recovery nya lebih cepat jadi frame on wave nya frame on wave nya itu lebih cepat misalnya kita jauhin deh dia recovery nya lebih cepat daripada kalau kita ngelakuin Godfist biasa win Godfist biasa lalu bisa berubah juga karena apa karena hit misalnya si Reina kalau 3 plus 4 terbiasanya itu cuma sampai situ tuh si serangan kartu wilnya ini saya lagi set apa sih ini lawan saya eh saya buat jadi block all aja deh nah jadi ini Kazuy akan ngeblok apapun yang terjadi si sequence kartu wil ini di mode normal kalau nggak hit itu minus 14 frame kalau dia hit si Reina itu jadi dapat tambahan extension si kartu wilnya ini jadi minus 8 doang jadi save jurusnya nah jadi itulah eh beberapa exception masih banyak exception exception lain jurus itu kalau misalnya lagi mode power up dia bisa lebih save kalau dia kayak Mishima dia punya just frame input dia jadi jadi beda atributnya framenya semuanya jadi beda dari versi yang non-electric eh udah itu aja sih terkait frame jadi semoga ini bisa membantu kalian hopefully bisa jadi lebih sering menang main Tekkennya saya Chris Chess sampai jumpa di video berikutnya setLife cok Terima kasih telah menonton!